Salam Hukum Indonesia Dalam video berikut ini Saya akan membahas tentang mengenai Tugas, Koyeneng, dan Kewajiban PBK, PPS, dan KPPS Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Yang selanjutnya disingkat dengan PBK Adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Atau Kota Untuk melaksanakan pemilu Di tingkat kecamatan Atau nama lain Sedangkan PPS adalah panitia penghutan suara Yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Atau Kota Untuk melaksanakan pemilu Di tingkat kelurahan Atau desa Atau nama lain Kelompok penyelenggaran penghutan suara Yang selanjutnya disingkat dengan KPPS Adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS Untuk melaksanakan penghutan suara Di tempat penghutan suara Berdasarkan pasal 53 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa PPK bertugas untuk Melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu Di tingkat kecamatan Yang telah ditetapkan oleh KPU KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Atau Kota Yang kedua Menerima dan menyampaikan Daftar pemilih Daftar pemilih Kepada KPU Kabupaten Atau Kota Yang ketiga Melakukan dan mengumumkan Rekaputilasi hasil penghutan suara Pemilu anggota DPR Anggota DPD Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR DPRD Provinsi Serta anggota DPRD Kabupaten Atau Kota Di kecamatan yang bersangkutan Berdasarkan berita acara Hasil penghitungan suara di TPS Dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu Yang berikutnya Melakukan evaluasi Dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Di wilayah kerjanya Yang berikutnya Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Dan atau yang berkaitan dengan tugas dan WWNAN PPK Kepada masyarakat Yang berikutnya Melaksanakan tugas lain Yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Atau Kota Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir Melaksanakan tugas lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Untuk yang ayat yang kedua Yaitu PPK berwenang Yang pertama Untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara Dari seluruh TPS di wilayah kerjanya Yang kedua Melaksanakan WWNAN lain Yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Atau Kota Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir Melaksanakan WWNAN lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Untuk ayat yang ketiga PPK berkewajiban Untuk yang pertama Pembantu KPU KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Atau Kota Dalam melakukan pengutahiran data pemilu Data pemilih sementara Dan daftar pemilih tetap Yang kedua Membantu KPU Kabupaten Atau Kota Dalam menyelenggarakan pemilu Yang ketiga Menindak lanjuti dengan segera Temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwasu Kecangatan Yang keempat Melaksanakan kewajiban Yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Atau Kota Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dan yang kelima Melaksanakan kewajiban lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di dalam pasal 54 Diatur tentang mengenai PPS Yang pertama PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan atau desa Yang kedua PPS berkedudukan di kelurahan atau desa Yang ketiga PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Atau Kota Paling lambat 6 bulan Sebelum penyelenggaran pemilu Dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pengungutan suara Dan yang keempat Dan yang keempat Dalam hal terjadi penghitungan dan pemilu suara ulang Pemilu susulan dan pemilu lanjutan Maka masa kerja PPS diperpanjang Dan PPS dibuarkan paling lambat 2 bulan setelah pemilu suara dimaksud Untuk pasal yang ke-55 Berisi yang pertama Anggota PPS sebanyak 3 orang Berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berasalkan undang-undang ini Yang kedua Anggota PPS diangkat dan diperhentikan oleh KPU Kabupaten Atau Kota Dan yang ketiga Komposisi keanggotaan PPS Memperhatikan keterwakilan perempuan Paling sedikit 30% Di dalam pasal 56 Dinyatakan bahwa PPS bertugas untuk Yang pertama Mengenumkan daftar pemilih sementara Yang kedua Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara Yang ketiga Melakukan perbaikan Dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara Dan yang keempat Mengumumkan daftar pemilih tetap Dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Atau Kota Melalui PPK Yang kelima Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu tingkat kelurahan Atau BISAR Yang telah ditetapkan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Atau Kota Dan PPK Yang keenam Mengumpulkan hasil penghitungan suara Dalam seluruh TPS di wilayah kerjanya Yang ketujuh Menyampaikan hasil penghitungan suara Seluruh TPS kepada PPK Yang kedelapan Yang kedelapan Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya Yang kesembilan Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat Yang berikutnya Yang berikutnya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Atau Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di dalam pasal 57 PPS berwenang untuk yang pertama Membentuk KPPS Yang kedua Mengangkat Pantarli Yang ketiga Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara Sebagaimana dimaksud Di dalam pasal 56 Untuk menjadi daftar pemilih tetap Yang keempat Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Atau Kota Dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di dalam pasal 58 PPS berkewajiban untuk yang pertama Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Atau Kota Dan PPK Dalam melakukan pemutahiran data pemilih Daftar pemilih sementara Daftar pemilih hasil perbaikan Dan daftar pemilih tetap Yang kedua Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK Yang ketiga Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara Setelah penghitungan suara Dan setelah kotak suara disaikkan Yang keempat Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK Pada hari yang sama Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara Dari setiap PPS Yang kelima Menindaklanjuti dengan segera Temuan dan laporan Yang disampaikan oleh Panwasu Kelurahan Atau Nisa Yang keenam Membantu PPK Dalam penyelenggarakan pemilu Kecuali dalam hal penghitungan suara Yang berikutnya Melaksanakan kewajipan lain Yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten atau Kota Dan PPK Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir Melaksanakan kewajipan lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di dalam pasal 59 Mengatur tentang KPPS Yang pertama Anggota KPPS Sebanyak 7 orang Berasal dari anggota masyarakat Di sekitar TPS Yang memenuhi syarat Berdasarkan undang-undang ini Yang kedua Seleksi penerimaan anggota KPPS Dilaksanakan secara terbuka Dan memperhatikan Dan memperhatikan Kompetensi Kapasitas Integritas Dan kemandirian Dan kemandirian Calon anggota KPPS Yang ketiga Anggota KPPS Diangkat dan diperhentikan oleh PPS Atas nama ketua KPU Kabupaten atau Kota Yang keempat Komposisi keanggotaan KPPS Memperhatikan keterwakilan perempuan Paling sedikit Sebesar 30% Yang kelima Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS Wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten atau Kota Dan yang terakhir Susunan keanggotaan KPPS Terdiri atas seorang ketua Merangkap anggota dan anggota Di dalam pasal 60 KPPS memiliki tugas sebagai berikut Yang pertama Mengumumkan daftar pemilih tetap Di TPS tersebut Yang kedua Menyerahkan daftar pemilih tetap Kepada saksi peserta pemilu Yang hadir Dan kepada pengawas TPS Dan dalam hal peserta pemilu Tidak memiliki saksi Maka Daftar pemilih tetap Diserahkan kepada peserta pemilu Yang ketiga Melaksanakan pemungutan suara Dan penghitungan suara Di TPS Yang keempat Membuat berita acara pemungutan Dan penghitungan suara Serta membuat sertifikat penghitungan suara Dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu Pengawas TPS Dan PPK melalui PPS Yang kelima Melaksanakan tugas lain Yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten atau Kota PPK Dan PPS Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang keenam Menyampaikan surat undangan Atau pemberitahuan kepada pemilih Sesuai dengan daftar pemilih tetap Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut Dan yang terakhir Melaksanakan tugas lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di dalam pasal 61 KPPS memiliki kewenangan sebagai berikut Yang pertama Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS Yang kedua Melaksanakan kewenangan lain Yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten atau Kota PPK PPS Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir Melaksanakan WNM lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di dalam pasal 62 Disebutkan bahwa KPPS memiliki kewajiban sebagai berikut Yang pertama Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS tersebut Yang kedua Menindak lanjuti dengan segera Temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pengawas TPS Penuasli Kelurahan atau Desa Beserta pemilu Dan masyarakat Pada hari pemungutan suara Yang ketiga Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara Setelah pengutuhan suara Dan setelah kotak suara yang segel Yang keempat Menyerahkan hasil penghitungan suara Kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan Dan atau Desa Yang kelima Menyerahkan kotak suara tersegel Yang berisi surat suara Dan sertifikat hasil penghitungan suara Kepada PPK Melalui PPS pada hari yang sama Yang keenam Melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi KPU Pekawpatan atau Kota PPK Dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir Melaksanakan kewajiban lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Demikianlah pembahasan hukum Pada video kali ini Yang membahas tentang Tugas dan lawan Dari PPK PPS dan KPPS Berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Semoga video berikut ini Dapat bermanfaat bagi sahabat hukum Indonesia Dan jangan lupa Tetap dukung terus perkembangan channel ini Dengan cara Subscribe Like Dan komen Serta share video berikut ini Sehingga Saya bisa tetap Exist untuk menyampaikan video-video tentang Hukum Indonesia Sekian Dan terima kasih